Sebulan jelang Presiden Jokowi Dodo Lengser, dua menteri mulai kosongkan rumah dinas. Menteri BUMN Erick Thohir mulai beberes rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan Jelang Lengser dari jabatannya. Tak hanya Erick Thohir, Sandiaga Uno juga disebut sudah jarang tinggal di rumah dinasnya. Masa pemerintahan Jokowi Mapruf Amin bakal berakhir dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2024. Tribun News menelusuri dua komplek perumahan di Jakarta yang dikenal menjadi rumah dinas para menteri yakni di Jalan Denpasar Raya, Kuningan dan di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selan, pada Kamis, 4 September 2024. Dari penelusuran diketahui, beberapa menteri mulai mengangkut barang pribadi dari rumah dinas yang ditempatinya. Namun, tidak sedikit menteri yang masih menempati aset negara tersebut meski tak lama lengser dari jabatannya. Di kawasan Jalan Denpasar Raya ada beberapa rumah dinas menteri, di antaranya rumah dinas menteri badan usaha milik negara, BUMN, Erick Thohir yang berada di blok C3 nomor 14. Berbeda dengan rumah dinas menteri lain yang sejajar dengan rumah itu, gerbang yang terpasang logo bergambar empat pilar. Padi dan kapas membentuk melingkar dan bintang berwarna emas di tengahnya itu terus terbuka. Logo tersebut merupakan lambang dari sekretariat negara yang identik terpasang di rumah-rumah dinas para menteri. Hal ini sejalan dengan keterangan pria yang juga menjabat sebagai ketua PSSI yang menyebut sudah meminta timnya untuk segera bersih-bersih di rumah dinasnya tersebut. Dia berkomitmen akan segera angkat kaki dari rumah dinasnya di penghujung masa jabatannya yang diketahui akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Namun, petugas keamanan enggan menyebutkan secara detil terkait barang apa saja yang sudah dibawa selama dua hari belakangan. Suasana sepi juga tergambar di teras rumah tersebut saat ini. Dengan jalan berbelok dari gerbang utama, hanya terlihat sejumlah kendaraan roda dua yang terparkir di dekat bagasi kendaraan. Pengosongan rumah dinas juga telah dilakukan oleh Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Republik Indonesia. Rumah dinas yang tak jauh dari rumah dinas Erik Thohir bernomor tujuh ini juga tampak sepi dari aktivitas apapun. Hanya terdengar suara kicau burung yang berada di dalam kandang yang digantung di sebelah serong kanan pintu rumah. Namun, penjaga rumah mengaku tidak tahu apakah ada barang-barang yang diangkut dari rumah tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!